oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya sadria singpandawa oke dalam video kali ini saya mau bagikan ya sebuah membagikan ukuran box speaker saya yang untuk subwoofer yang biasa dipakai di video sebelumnya ya jadi di video kali ini saya mau membagikan skema atau ukuran dari box ini mungkin video kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari referensi yang mau membuat box subwoofer tapi bingung ya dan video ini mungkin bisa jadi referensi kalian dan mungkin berguna juga buat kalian disini saya sudah menyiapkan mataran untuk mengukur ukuran dari box ini dan nantinya saya juga akan mengukur bagian dalamnya ya jadi saya perlu open untuk membuka bagian speaker nya oke langsung saja ya kita ukur ukurannya bagian bagiannya itu ukuran ukurannya itu berapa gitu loh dulu saya beli box ini tuh di online kalau nggak salah dulu saya beli dengan harga 200 ribuan ya sudah termasuk ongkos kirim dan box ini tuh terbuat dari partikel partikel jadi bukan MDF ya kalau MDF itu teksturnya itu lebih padat lembut kalau box ini itu terbuat dari partikel atau serbuk kayu nanti bisa saya perlihatkan bagian dalamnya biar kalian tahu ya oke langsung saja kita ukur kita ukur-ukur saja bagian-bagiannya oke jadi untuk ukuran panjang bagian atas itu panjangnya 16 panjangnya 4 kurang lebih 45 cm ya untuk panjang bagian atas otomatis bagian bawahnya juga sama sih kalau bagian atas 45 cm terus untuk lebarnya bagian atasnya itu 26 cm 26 cm untuk lebar bagian atas otomatis juga untuk bagian atasnya otomatis juga untuk bagian bawah juga sama 26 cm dan untuk tinggi boxnya itu untuk tingginya sebentar untuk tingginya 15 eh 38 cm ya untuk tinggi boxnya 38 cm dan untuk lebar bagian samping itu 45 cm kurang lebih 45 cm dan otomatis juga sama yang bagian sini sama bagian sini itu otomatis juga sama karena kan ini sama saja ya sisinya itu sama jadi bisa kalian catat-catat aja terus untuk lebar bagian lebarnya untuk samping mana ya ini ini bisa juga dikatakan depan sih atau belakang pokoknya bagian inilah untuk lebarnya bagian ini itu sekitar 7 cm 27 cm 26 cm 26 cm jadi untuk bagian ini sekitar 26 cm lebarnya untuk tingginya sama bagian samping karena ini kan sama saja untuk jarak sini itu 3 cm jarak antara apa ya namanya ini tempat untuk pemasang speaker jadi kan ini posisinya agak ke dalam untuk yang pemasangan speaker nya jadi jaraknya ini 3 cm oke sekarang saya akan buka ya coba buka bagian dalamnya ini kalian juga penasaran dalamnya itu kayak gimana dan nanti akan saya ukur juga bagian dalamnya ukuran ukurannya itu berapa oke langsung saja saya akan membukanya oke jadi ini box nya sudah saya buka ya sebenarnya sudah saya buka dan seperti itu bagian dalamnya ini saya kasih busa full busa di dalam box nanti saya keluarkan dulu busanya saya keluarkan dulu busa busa nya ini banyak sekali busa nya full satu box saya kasih busa semua banyak mani lagi bagusanya oke jadi kayak gitu ya oke jadi kayak gitu dalamnya jadi di dalam sana itu ada satu seketan diseket jadi nggak langsung lubang angin tapi sebelah lubang angin itu ada sekatan sekatan sendiri untuk ukuran sekat tanya itu berapa ya bentar akan saya ukur dulu oke untuk ukuran seketan yang dibak yang di dalam itu ukurannya tingginya 23 cm ini 23 cm dan untuk lebarnya sebentar saya akan ukur dulu oke untuk lebarnya juga sama ya 23 cm kurang lebih lebih sedikit sama jadi untuk seketan yang di dalam itu 23 cm x 23 cm kalau ukuran sininya itu kurang lebih sama sih kayak di luar karena ini kan sama saja satu kayu sama saja dan untuk ukuran lubang anginnya itu untuk ukuran lubang anginnya itu ke dalamnya itu berapa ya 8 cm panjangnya ke dalam 8 cm dan untuk diameter lubang angin ini kurang lebih ukurannya itu sekitar 2 inci ya sekitar 2 inci sekitar 2 inci kalau nggak salah sekitar 2 inci lubang anginnya dan panjang lubang angin ini ke dalamnya itu sekitar 3 cm oke jadi seperti itu ya ukuran boknya kayak gitu mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau bikin box subwoofer tapi bingung nggak ada referensi mungkin video ini bisa menjadi referensi buat kalian yang mau membuat box subwoofer untuk di dalam ruangan tapi masih bingung dan perlu kalian ketahui dan perlu kalian ketahui box ini itu dicipta dibuat untuk di dalam ruangan ya bukan untuk di luar ruangan jadi kalau di dalam ruangan itu suaranya ya mantap untuk ukuran 8 inci itu udah sangat mantap ya menurut saya dan kalau ditanya kemarin kok dites di luar ruangan kok nggak mantap ya apa suaranya itu biasa aja ya emang karena box ini itu diciptakan untuk di dalam ruangan bukan untuk di luar ruangan kemarin juga speaker nya itu untuk speaker untuk di dalam mobil oke jadi kayak gitu aja video kali ini mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat kalian oke jangan lupa like comment and subscribe and share jika video ini bermanfaat buat kalian bisa dibagikan ke teman-teman kalian oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh